Intro Haleluya hari ini dimulai sepanjang bulan ini tentunya dengan tema yang baru Membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat praktis Saya percaya Tuhan sudah sediakan bagi kita ketika kita download gitu setiap pagi Berjalan setiap hari sehari demi sehari dalam tuntunannya Sebab itu jangan lewatkan seharipun untuk kita tanpa berdoa Membaca firman merenungkan dia Tanya pada Tuhan Lord tell me what you want me to do today Beritahukan padaku ya Tuhan hari ini apa kehendakmu untuk aku lakukan Untuk kehendakmu untuk aku lakukan Ya selalu doakan seperti itu Dan ada tuntunan hari ini ketika saya berdoa mempersiapkannya Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan Di dalam satu korintus pasal yang pertama Ayo kita buka sama-sama Siapkan catatan Anda Untuk supaya tidak lewat setiap kata-kata remah Yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi remah dalam hati kita Firman Logos itu juga berbicara Tapi firman remah juga roh kudus akan katakan di hati kita Ayat 26 Satu korintus pasal 1 berkata demikian Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Berhenti di ayat 26 dulu nanti kita akan baca ayat selanjutnya Lihat disitu Paulus menulis buat jemaat di korintus Untuk mengingat bagaimana keadaan kita pada waktu dipanggil Kira-kira apa ya kita punya story masing-masing lah ya Saya juga punya storynya bagaimana Allah itu memanggil Perjumpaan pribadi waktu itu loh yang mengubahkan hidup kita Itu tak akan pernah percuma dan sia-sia belaka Tapi itu akan menjadi kesaksian yang indah untuk menjadi berkat bagi banyak orang Ingat bagaimana waktu Tuhan memanggil kita itu keadaan kita bagaimana Apakah itu waktu kita benar-benar yang seperti orang bijaksana Orang yang terpandang berpengaruh gitu Belum tentu ya sedikit soalnya orang-orang begitu Ada sih Tapi jika engkau ada di dalam bilangan seperti itu Jangan sombong ya Biar mata kita jadi tetap memadang kepada Tuhan Kita kembalikan glory itu kepada Tuhan Bahwa semua adalah kasih karunia daripada Tuhan Katakan amin Sebab itu kita semua belajar rendah hati Hidup di hadapan Tuhan Mata sombong dijauhkan daripada hidup kita umat gembalaan Tuhan Mata yang sombong itu bagaimana sih Yang memandang orang lain itu lebih rendah Yang hati yang sombong itu bagaimana sih Yang menghakimi sesamanya Nggak puas Siapa yang menggantikan Tuhan Penghakiman adalah hakku kata Tuhan Jangan berani, jangan sembraono Ya biar kita selalu hidup rendah hati Tuhan itu berperkara dengan setiap umatnya itu masing-masing Kita pun akan berperkara dengan hidup kita di hadapan Tuhan Mempertanggungjawabkannya Setiap nafas ini Tuhan punya di tangan Tuhan Dipercayakan Kalau kita masih bernafas Kita masih bisa menyebut hari ini Bukankah Tuhan Artinya masih memberikan kesempatan buat kita Kerjakan Hidup kita sehari demi sehari dalam kehendak dan tuntunannya Katakan amin sekali lagi Kita bersyukur hari ini Tetapi saya mau kasih judul Renungan firman Tuhan hari ini Adalah unqualified Ya unqualified Saya percaya setiap kita Nggak ada seorang pun yang Kalau menurut ukuran Tuhan yang sempurna Yang kudus maha kudus Baik maha baik Setia maha setia Kestiannya nggak pernah berubah Kita ini Kalau diukurkan Waduh jauh ya Kita ini nggak layak Unqualified kita ini Nggak diperhitungkan sebenarnya Tapi demikian pun loh Tuhan Masih memberikan kesempatan Sebab itu Namanya Dengan kata-kata Yang dari Tuhan Dia itu berkasih karunia Dalam hidup kita Ya tau Dia itu berkasih karunia Ya Murid-murid pada waktu itu Orang-orang Yahudi Berita Injil Damai Sejahtera Keselamatan Yesus yang beri Saya tak harus beringat Kembali kesini Bapak Ibu Saudara Kita perjadian sampai wahyu itu Garis merahnya Benang merahnya itu satu Yaitu bagaimana karya Alah rencana Tuhan Itu untuk menyelamatkan Untuk memperdamaikan Manusia yang jatuh Dalam dosa Yang bisa terputus Hubungannya dengan Tuhan Karena telah kehilangan Kemuliaan Allah Karena sudah nggak taat Memberontak Melawan perintah Tuhan Dan Bapak itu Mengutus Anaknya tunggal Itu Yesus Kristus Sebagai korban pendamaian Buat kita Jadi itu rencana Saya yakini Sehingga sebelum kita Membuat perencanaan Dalam hikmat-hikmat Yang tak terduga Yang praktis Sehari demi sehari Kita harus ingat Kita harus kembalikan Lihat pada rencana Allah ini Fondasinya ini Bapak Ibu Saudara sekalian Memulihkan Sebuah hubungan yang Rusak Untuk mengkonekkan Seorang demi seorang lagi Kembali kepada Tuhan Seperti hidup kita pun Terkonek kepada Tuhan Karena melalui Perantara Yesus Kristus Ya kan Bagi orang yang Yahudi Itu kebodohan Bagi orang Yunani Non-Yahudi Itu adalah Sebuah Keniscayaan Atau Apa namanya Sebuah batu sandungan Buat Yahudi Kebodohan buat Yunani Karena orang-orang Yunani Notabene mereka mengejar Untuk kepuasan pikirannya Logikanya Bapak Ibu Saudara Iman kita itu Bukan karena melihat Tapi iman kita itu Karena mendengar Ya kan Gak perlu sesuatu Harus melihat Definisi iman Di Ibrani 11 Juga berkata Iman itu adalah dasar Di segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang gak kita lihatkan Baiklah kita Ketika dengar Firman Tuhan ini Iman kita timbul Ini muncul gitu Pengharapan Kembali lagi Oh iya ya Benar Jadi Gak perlu lagi cari Hikmat dunia Karena hikmat dunia Pun tidak sanggup Tidak berkuasa Untuk mengampuni dosa kita Pelanggaran kita Kesalahan kita Tapi berita Injil Damai sejahtera Itulah Membuat hidup kita ini Pulih Dan disucikan Dikuduskan Dilayakkan Kita ini Unqualified Menjadi orang-orang Yang dipakai Tuhan Menjadi alat kasih Di tangannya Itu dia Nah Buat orang-orang Yahudi Itu sandungan Mereka kenapa Mereka itu berpikir Mereka itu Berharap membayangkan gitu Penyelamat Mesias yang dinanti-nanti Itu raja yang mulia Bukan yang hina Yang lahir di kandang lagi Bangsawan gitu loh harapannya Tapi kok Hina gini Lagi mati Digantung Di kayu salib Yang terkutuk Coba Itu sandungan Buat orang Yahudi Tapi buat kita Haleluya Berita Injil itu Mendatangkan keselamatan Bagi setiap kita Yang menerimanya So perhatikan bagaimana Kita hidup Ketika kita dengar firman Baiklah kita ini Hati kita lembut Untuk menerimanya Bukan menolaknya Amen Amen Bapak Ibu Kita hidup itu Karena ada orang Yang mati Buat kita Dialah Yesus Kekasih hati kita Kalau kita ini Diberkati Saya percaya Anda itu Diberkati semua Oleh Tuhan Sedangkan oleh Keluarga Yang teristimewa Orang-orang spesial Khusus Ya kan Yang indah Manis Mereka thank you Tuhan Buat orang tua yang terbaik Pasangan yang terbaik Suami istri Anak yang manis Kita ini diberkati loh Pekerjaan itu juga Berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Tapi ingat Kita diberkati itu Juga oleh Karena ada satu orang Ya Yang menerima hukuman Yang menerima Apa Kutuk Karena dosa pelanggaran kita Kita ini dibenarkan Ada satu orang Yang menggantikan kita Di atas kayu salib sana Jangan pernah lupa itu Sehingga ketika kita Merencanakan Membuat perencanaan Itu semua Setujuannya adalah satu Untuk kemuliaan dia Bukan kemuliaan kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan berikutnya Kita pun akan Mengalami kepenuhan Sukacita di dalam dia Karena injil Damai sejahtera Itu adalah Kekuatan Allah Itu adalah Menjatangan sukacita besar Dalam hidup kita Katakan amin Ya Oh haleluya Haleluya Saya Berusaha untuk Menggambarkan Yang bisa Merepresentis Mewakili Dari setiap area Kehidupan Yang mewakili kita Semua gitu ya Misalnya Contoh di bagian area Keuangan Mungkin kita Mungkin kita ini Unqualified Kita gak layak Seberapa sih yang kita punya Itu pun juga kita terima Daripada Tuhan kok Ya kan Punya kulah emas Punya kulah kekayaan Semua itu loh Tuhan punya Kita ini dititipi Kita ini dipercaya Jadilah Bendara-bendara yang bertanggung jawab Jangan sembrono Apa yang ada pada kita itu Ada maksud Tuhan Untuk membangun Kerajaan Allah Di muka bumi ini Jika kelewat daripada itu Maka gak akan mengalir lagi berkat Dia akan berhenti Gak mau Tuhan Kalau kita mau lebih Justru pakailah Minta hikmat Tuhan untuk mengelola Setiap berkat yang Tuhan Percayakan itu Untuk kemuliaan bagi namanya Amen Ya Mau ya Ada satu orang Contoh di Akitab di perjanjian lama Itu namanya Daniel Dia itu seorang Masih muda ditulis Daniel pasal satu Nanti saudara buka disitu Tapi dia itu penuh Dengan roh Allah Dia itu Beroleh Pengertian Kepandaian Ya kan Pintar gitu Makanya ketika dia Diangkat Tuhan Jadi orang kepercayaan Raja boleh silih berganti Tapi lihat Daniel itu Tetap di atas sana Artinya dia itu Kompeten Artinya dia itu Berkualitas Membangun hidupnya Di atas dasar kualitas By quality Build yourself Mari kita bangun hidup kita Dengan kualitas Yaitu buah-buah Kebenaran Buah-buah roh kudus Dalam hidup kita Itu akan Karakter itu akan Tetap mempertahankan kita Di atas Ya sudah waktunya Anak Tuhan Menduduki tempat-tempat Strategis Ya Supaya sungguh-sungguh Nama Tuhan Bisa dieluh-eluhkan Ditinggikan Bisa melihat orang itu Wow Tuhan yang kita sembah itu Hidup Dan ajaib Amen Ya Itu dia Itu dia Tujuannya Daniel itu pasti Pinter Bisa Management Gitu Karena kalau enggak Enggak mungkin Dia selalu ada Di atas sana kan Enggak ada celah bahkan Saking excellentnya Dicari kesalahan Kesalahan Enggak ada Kecuali Dalam hal alahnya Ibadahnya Dengan alahnya Wow Lihat Saya berdoa Dalam nama Biar itu menjadi kita Di akhir zaman ini Daniel Daniel Tuhan bangkitkan Di antara umat Tuhan Orang-orang kepercayaan Orang-orang yang signifikan Orang-orang yang excellent Di marketplace Di dalam setiap profesi Yang Tuhan sudah panggil kita Amen Kemudian di area Apalagi Ya Kalau kita di gereja Kita melayani Anda bekerja juga Ya pekerjaan dan pelayanan Itu satu kesatuan Janganlah cross Karena masing-masing Ada waktunya Ya kalau pekerjaan itu Juga penting Ya pelayanan juga ada lagi Saya pernah punya pengalaman Satu hari Saya puji Tuhan taat Dan langsung menuju ke sana Ada teman saya yang sakau Pakai putau Udu darah di tembok Saya benar cerita mungkin Kalau saya terlambat Waduh teman saya bisa Overdosis Atau bisa kebablasan meninggal itu Pelayanan itu juga Arjen important loh teman-teman Bapak-Ibu sudah sekalian Jangan di crosskan Karena itu sama-sama Pada poin penting Pada waktunya itu juga Arjen dan important penting Tapi memang Kalau panggilan kita sebagai Apa Profesional ya Karyawan gitu Ya kita harus Excellent dulu Di dalam pekerjaan kita Kan gitu Tapi pelayanan jangan dilupakan Seperti itu Ya kita harus menghargai waktu Yang Tuhan beri Amen Nah Musa itu Menjadi contoh yang baik Bapak-Ibu sudah sekalian Musa itu Dia gak fasilidah Dia tuh Gak pede Dia itu Apa yang Minder Gitu ya Minder Tapi lihat Dalam hal itu pun Gak masuk qualified Itu pun Tuhan pilih loh Di antara banyak berjuta-juta Israel Kenapa Tuhan pilih Musa Yang gak qualified Harusnya Harun lebih qualified tuh Fasilidah Karisma Kan gitu Tapi gak loh Tuhan tuh lihat hati Selamanya Tuhan gak pernah berubah Tuhan lihat hati Jadi Jagalah hati kita Masing-masing Bapak-Ibu saudara sekalian Mari kita sama-sama Terus jaga hati Dijauhkan daripada hati yang sombong Mata yang sombong Tadi sudah ceritakan Di awal Biar kita tetap selalu Bergantung sepenuhnya Surrender Ya Pengabdian diri Di dalam segala hal Kita lakukan Segala perkara Ya Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kemudian apalagi area kehidupan Keluarga mungkin Ya kan kita semua kan punya family Baik suami Istri Anak Orang tua Saudara Kakak adik Onakan Sepupu Siapapun Apapun kita Keberadaan kita Identitas kita Kita adalah Keluarga Kan kita punya keluarga Ya Kita mungkin keluarga kita Jauh dari sempurna Keluarga kita Kemarin tahun lalu Kita ada satu tema kan Tema yang indah sekali Heavenly home Ingat enggak Ya kan Kita rindu mendambakan Keluarga kita ini Ada suasana surga Di dalamnya Ya kan Nggak neraka di bumi Tapi surga di bumi Indah Manis Seneng Pengen Segera pulang Rumah Keluarga kita menjadi rumah Yang Yang damai Ya Tapi Saya menyadari Enggak semua keluarga itu Seperti itu Unqualified Banyak Kita pun juga Belum sempurna kok Ya kan Tapi lihat Toko-toko Alkitab Di Yusuf itu Berapa waktu kita Belajar tentang Yusuf kan Yusuf itu Dibenci Saudaranya Ditolak oleh Saudara-saudaranya Bahkan Mau dibunuh Ya kan Dijual Artinya apa Dilupakan Enggak diakui itu Oleh saudara-saudaranya Karena kalau diakui Dikasih Diterima Enggak mungkin Saudara-saudar melakukan Seperti itu Perbuatan jahat Tapi lihat Cerita perjalanan Yusuf itu Indah Dia memang harus melalui Itu semua Tapi pada akhirnya Mendatangkan kebaikan Bahkan oleh Satu Yusuf ini Memelihara Satu bangsa Israel Bahkan bangsa-bangsa Di dunia pun Karena kelaparan hebat Tujuh tahun lamanya Oleh hikmat Oleh pemakaian Tuhan Oleh kepenuhan roh Allah Dalam Yusuf Diberikan strategi Bagaimana Mesir itu Dikuasai Oleh satu orang Yusuf Di dalam tengah-tengah Kelimpahan Dia menabungkan Menabung Seperlima Hasilnya harus setor Ke Fir'aun Dan seakhirnya Rakyat itu Seleka Sudah gak punya lagi Dibeli mereka pun Menyerahkan diri Sehingga semua Kepunyaan Kepunyaan Fir'aun Melalui Yusuf Lihat Kita bisa belajar Tentang Yusuf Dengan hikmat-hikmat Dalam mengelola keuangan Dalam keluarga kita Jangan menyerah Dengan keluarga kita Bapak-Ibu sudah sekalian Tuhan mau memakai hidup kita Menjadi garam dan terang Di sana Ya Lewat kehidupan Yusuf Lewat kehidupan kita pun Orang-orang di kanan-kiri Keluarga kita itu Tuhan kasih karuniai mereka Tuhan belas kasihani mereka Tuhan angkat kehidupan mereka Pertolongan Tuhan Bersegera mendatangi Tiba-tiba Menghampiri mereka Karena doa Orang benar Saya senang Suka cita Beberapa waktu lalu Beberapa hari lalu Kita konser doa Ya Ada yang per coach jalan Tapi kita ada satu waktu Korporat di gereja ini Kita berkumpul Bersama-sama kan Kita bersyafaat Ada arahan Ada hikmat Tuhan Waktu itu saya sampaikan Untuk kita berkelompok Bertiga-pertiga Sehingga semua turut Mengambil bagian dalam doa Saya senang rasanya Dan itu rasa loh Terasa loh Ya Mulai kepanasan kita Ini spirit kita ini Melalui Menyalah Biarlah rohmu Menyalah Dan layanilah Tuhan Giat selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebelum Waktunya datang Mendekat Hari tipe yang Kemalangan Ketika Tuhan datang Kedua kali Ya Ayo giat melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang datang mendekat Seperti air Masa air itu Wasserbena ceritakan Beberapa minggu lalu Kalau sudah hadir Masa air itu Sudah mulai panas nih Jangan matikan Teruskan Bersiafaat Berdoa Berpuasa Teruskan Nanti sampai Pada satu titik Didihnya Bergoyang Tutupnya Ya kan Murid-murid Waktu itu kan Kamu akan Stay di Yerusalem Nantikan janji roh kudus Tempat itu bergoyang Ketika murid-murid Berdoa Bersiafaat Dan mereka Kepenuhan roh kudus Sampai tutup Itu pun bisa Jatuh Karena titik didih Sudah mencapai 100 derajat celcius Demikian hidup kita Bang Penggenapan Janji-janji Tuhan Doa-doa Yang masih menanti Saatnya Penggenapan Tuhan lakukan Dalam hidup kita Terima dalam nama Yesus Katakan amin Ya Haleluya Itu dia Yefta Itu tadi tentang Yusuf Yefta Juga disebut Saya beberapa hari Itu lagi merenungkan Membaca kitab Hakim-hakim Wow Dengan Simpson Dengan Samga Dengan Yefta Saya Wow Saya kagum akan Tuhan Yefta itu Siapa sih Disebutkan Yefta itu Anak perempuan Sundal Gak jelas Harusnya anak Durhaka ini Maksudnya Gak diinginkan Gak ketahu nih Bapak ibunya Gak jelas Ya kan Tapi dalam hal ini pun Lihat Tuhan Gak pilih-pilih orang Yefta yang gak masuk Hitungan harusnya Menjadi hakim Israel Umat pilihan Allah Lahir dari perempuan Sundal Dari dosa Dari pebuatan dosa Tapi Tuhan Pilih loh Untuk menjadi hakim Israel Membebaskan dari Tangan musuh-musuh Israel Wow Bapak ibu saudara sekalian Mari Sadarkan diri kita Jangan fokus terus Pada Pergumulan masalah Gak akan selamanya Kok itu Fokuslah pada Rencana Tuhan Bagaimana Tuhan Mau memakai hidup kita Dan lihat Nanti semua Pergumulan masalahmu Itu akan Tuhan Take care Sediakan Jalan keluar Diselesaikan Tuhan akan menyelesaikannya Bagiku Serahkanlah perbuatanmu Kepada Tuhan Yang akan bertindak Ya Katakan amin Haleluya Kita baca Ayat ke 27 Ayat 26 tadi Ayat ke 27 Kita lanjutkan Tetapi apa yang bodoh Bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah Bagi dunia Dipilih Allah Untuk memelakukan Apa yang kuat Dan apa yang tidak Terpandang Dan hina Bagi dunia Dipilih Allah Dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti Dipilih Allah Untuk meniadakan Apa yang berarti Dengan tujuan apa Supaya Jangan ada seorang manusia pun Yang memegahkan diri Di hadapan Allah Bahkan Ketika kita bercermin Tentang pribadi yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus Yesus pun Pada waktu itu Tidak masuk hitungan Unqualified Ya Yesaya Itu ada ayatnya 53 ayat 3 Dengarkan Yesaya 53 ayat 3 Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita Kesakitan Ia sangat Dihina Sehingga orang Menutup mukanya Terhadap dia Dan bagi kita pun Dia Tidak masuk Hitungan Lihat Tuhan Yesus aja Diperlakukan Semena-mena Dia itu yang Tidak berdosa Ketaatannya sempurna Sehingga dia menjadi Korban yang sempurna Yang bisa memperdamaikan kita Dengan Allah Tidak ada korban lain Itu pun Tidak diberhitungkan Oleh dunia Tapi syukur Kita ini terima Berita injil Keselamatan kita Yang berkuasa Untuk kita diampuni Bagi dunia itu Sebuah kebodohan Sandungan Tapi itu Hikmat dunia Tidak sanggup Tidak berkuasa Bahkan untuk Mengampuni segala dosa Pelanggaran Kesalahan mereka Ayo terus Berjalan Di dalam kehendak Allah Sehari demi sehari Sehingga kita bisa Sama-sama menyelesaikan Apa yang menjadi Kehendak dan rencana Tuhan Dalam hidup kita Tidak ada penyesalan Di dalamnya Katakan amin yang mau Ya Oh haleluya Yesus pun tidak diberhitungkan Bahkan di perjanjian baru Ada ayat yang ngomong Berkata-kata seperti Hah Yesus dari Nasaret Apa yang baik Yang datang dari Nasaret Tidak ada yang baik Dari Nasaret Wow Bahkan di Kapernaum pun Tidak banyak Tuhan Yesus Lakukan mujizat Padahal dia besar di sana Banyak waktu di sana Karena ketidakpercayaan mereka Firman Tuhan Berbicara seperti itu Jemaat Kita bersyukur kita hari ini Karena kasih anugerah saja Kita bisa menerima Kabar baik Ya So Kita ini yang unqualified ini Mau dipakai Tuhan Ada tiga aplikasi Yang saya bawa Buat kita semua Ya Yang pertama Serahkan hidup kita Kepada Tuhan Kalau kita mau Lihat dengan kondisi Dunia ini ya Kita ini Tidak relatif beda Dulu sampai sekarang ini Karena sudah jatuh Dalam dosa dunia ini Ya Keadaannya pun Tidak jauh berbeda Bahkan Semakin hari semakin jahat Orang itu Tidak bisa membedakan Tangan kanan dari tangan kirinya Membedakan yang baik Yang jahat Yang berkenan Yang sempurna Apalagi Banyak loh Tidak tahu kebenaran Ya kan Mereka itu Lihat Yesus pun berdoa kan Kepada Bapaknya Dia berdoa Dia berpuasa Sebelum memulai pelayanannya Dan setelah itu Dia memilih 12 murid Untuk dipakainya Untuk membawa injil Sampai ke ujung bumi Memberitakan keselamatan Di dalam dia 12 murid itu Kalau saudara Mau Belajari Itu Sebelas Yang terbesar Di antaranya Itu Tuhan Yesus pilih Dari mana Dari Israel Utara Sehingga Sebagian besar mereka Sebelas orang itu Sebagian besar itu semua Itu adalah pekerjaan yang layan Orang-orang Utara itu Israel Utara itu Notabene Orang-orang yang Tidak berpendidikan Orang-orang yang Tidak intelek Orang-orang yang Menengah ke bawah Bahkan miskin gitu Unqualified mereka Tapi Tuhan Pilih mereka Dari 12 Itu 11 Dari antara mereka Israel Utara Yang demikian Kondisinya Lihat Tuhan itu punya Ekspektasi itu besar Dalam hidup kita Hanya satu saja Yang Tuhan pilih Dari Israel Selatan Namanya Judas Iskariot Itu pun Akhirnya kita tahu Ceritanya Mengkhianati Yesus Bukan Menjual Yesus Dengan berapa Ratus Keping Perak Buat kita semua Jemaat Jika engkau Business owner Atau kita pun Sebagai profesional Karyawan Kita belajar Bahwa kepintaran Saja itu Tidak cukup Diperlukan karakter Yang dapat dipercaya Yang dapat diandalkan Yang takut akan Tuhan Seperti itu Kalau pinter Nanti bisa dipinteri Berapa banyak Orang-orang itu Sudah merintis Bisnis Tapi terus hire Orang pinter Eh dipinteri Dikorupsi Dan sampai habis Collapse Tinggal lari Tinggal pergi Lihat Jangan lihat Apa yang tampak Di depan mata Kepintarannya Saja Secara IQ Tapi karakternya Kosong Nol Sia-sia Berhikmatlah Dan kalau kita ini Bekerja Profesional Miliki karakter Yang indah Di mata Tuhan Rich in God's eyes Kita ini berjalan Dua mil punya Karakter Yang dibanggakan Tuhan Seperti itu Ya Harus kita bangun Dan itu semua Tidak ada cara lain Kita cari Hikmat Tuhan Yang tertulis Dalam firman Akitab ini Ya Serahkan hidup kita Kepada Tuhan Ya Sekalipun orang Menilai Gitu ya Ada loh Orang-orang itu Sering menilai kok Kita gak usah Dengerin mereka Dengerin apa kata Tuhan Manusia itu apa sih Tahu tempe Satu dipuji Tuhan Yesus juga sama Dipuji-puji Dilulukan Eh langsungnya Kesokan harinya Atau setelah itu Berseru salibkan dia Bisa-bisanya Gitu ya Mereka sudah tertolong Terima musisat Orang kusta Itu sepuluh itu Yang sembilan Tinggal Lupa Bahwa Tuhan lah Yang menyembuhkan dia Lupakan Tuhan Tapi Tuhan loh tetap Kasihnya itu hebat Wow Sekalipun diperlakukan demikian Dia tuh tidak menyerah Dia pun tetap loh Mengasihi Dia pun tetap loh Melayani Ayo kita lakukan ya Dan lihat Perkenanan Tuhan Akedah atas kita Baik sekali Perbuatanmu Hayam baku yang baik Dan setia Masuklah dalam Kebahagiaan Tuhanmu Kita akan dipercaya Tambahkan lagi Satu talenta lagi Kapasitas yang diperbesar Lebih lagi Yang mau katakan Amen Ya Sekalipun orang menilai Hidup kita Atau Siapa yang kita kasih Underdog gitu ya Tidak diperhitungkan Pernah gak kita Jalan cabang olahraga Wah sehari-hari Sudah Bola Ayo Mungkin orang melabelin Kita underdog Tapi itu bawa Perkara kita Kehadapan Tuhan Serahkan itu Hidup kita kepada Tuhan Jadi undergod Dognya diganti Dog diganti God kan Dibalik Iya pak ya Underdog Jadi undergod Oh ini Walaupun ini sederhana Tapi wah profetik ini Ya kan Undergod Lihat peristiwa Lima roti dua ikan Mujizat itu Kalau lima roti dua ikan tuh Bisa buat makan puas Kenyang Berapa orang sih Satu orang Dewasa yang mungkin Badannya besar gitu Mungkin belum kenyang Tapi kalau yang Sedang Mungkin bisa dua orang Sharing lah Atau tiga orang Mungkin tapi gak kenyang Lima roti dua ikan Sedikit sekali Apalagi kalau puasa Wah pengennya makan banyak gitu kan Lima roti dua ikan ya Cukup sekali Satu orang Habisin langsung Tapi lihat ketika itu Lima roti dua ikan Diserahkan kepada Tuhan Di tangan Tuhan Lima roti dua ikan Dipecah-pecahkan Beri makan banyak orang Lima ribu laki-laki Sisa dua belas bakul Bahkan murid-murid itu hidup Dari sisanya Ajaib Tuhan itu Ajaib Unqualified Dipakai Tuhan Ketika kita menyerahkan Ketangan Tuhan Yang terus bekerja Yang terus bekerja Merenda sebuah karya Yang indah dan mulia Dalam hidup kita Keluarga kita Amen Bapak ibu sudah sekalian Wow Haleluya Dengarkan perkataan ini Tuhan itu tidak mencari Orang yang able Tuhan itu mencari Orang yang Available Saya ulangi Tuhan itu tidak mencari Orang yang able Artinya orang yang mampu Tapi Tuhan itu mencari Orang yang available Seorang anak itu pun Available Dia merelakan Bekalnya dikasih ke Tuhan Available Tapi itu bisa memberi makan Dia mungkin banyak Mungkin satu karung Satu bakulnya Dikasih anak itu Dia modalnya dari situ Nih nak Lima roti dua ikan Pulang ya Bawa Saat kampungmu Papa mama Saat rumah Semua Bagi dah Mungkin Saya bayangkan aja sih Karena daripada dia loh Lima roti dua ikan Iya kan Lihat Dia available Baik kemana hidup kita Saya tambahkan satu lagi Ini yang Tuhan taruh di hati Semua itu Bukan karena alatnya Tetapi di tangan siapa Alat itu Maksudnya adalah Misalnya alat musik Saya mau kasih tau Sebuah permama dan real Bapak ibu saudara Bisa searching Di googling atau di youtube Namanya oleh Oleh Bull Oleh Bull Ini seorang musisi Maestro dunia Oleh Bull ini hidup Pada jaman Tahun Abad 18 Ya Seorang maestro Violin Biola Terkenal ini oleh Bull Banyak dia Karya-karya hasilkan Musisi besar dia Tapi satu hari Dia ada di tengah hutan Ya Lalu dia melihat Di tengah-tengah hutan Itu ada sebuah rumah Lalu datanglah Ke rumah itu Dijumpai satu orang tua Dengan Satu Biola Yang setengah rusak Tak isah Dimainkan itu Udah senarnya apa Kurang atau bagaimana Atau udah gak stem lagi Udah mungkin Kayunya udah bolong Atau gimana Tapi lihat Apa yang terjadi Biola yang setengah rusak itu Di tangan oleh Bull Dimainkan Dimainkan Melantunkan lagu Yang sangat merdu Suatu harmoni yang indah Didengar Bapak ibu saudara sekalian Itu pun terjadi Dalam hidup kita Hidup kita itu gak perlu Punya kemampuan yang bagaimana Kejar kemampuan Kejar kemampuan banyak pun Gak unqualified Tetap Kita ukurannya Dengan standarnya Tuhan Kekudusan Kebaikan kita itu Seperti kain cemar kok Di hadapan Tuhan Kita ini mau bagaimana Udah Berserah Udah percaya Sudah Bersujud Menyembah Tuhan Minta kasih karunia Hidup rendah hati Hancur hati Tak pernah Tuhan Pandang hina Hati yang hancur Tuhan Bicara seperti itu Tapi baik gitu loh Daripada dengan Wah Seperti farisi itu Berdoa di tengah-tengah Di persimpangan Di pasar-pasar Wah aku bersyafa Tahu berpuasa Berpuasa Kata-kata indah Panjang lebar Gak perlu Dia sudah saat itu Mendapat upahnya Dari orang-orang dipuji-puji Tapi Tuhan Memalingkan mukanya Tapi tertuju pada orang Yang meratapi Tuhan aku Ini orang berdosa Tuhan Tolonglah anakku Tolong keluarga aku Tuhan aku Tuhan matanya Tertuju kepada mereka Dan kasih kepada mereka Bapak ibu saudara sekalian Dan pemakaian Tuhan Akan nyata Dalam hidup mereka Yang memiliki Sikap hati yang benar Dan berkenan Kepada Tuhan Amen Ya Yang penting itu Bukan di tangan Bukan alatnya Tetapi Di tangan siapa Serahkanlah Hati dan hidupmu Kedalam tangan Tuhan Dan lihat Apa yang bisa Tuhan Lakukan dalam hidup kita Untuk melakukan Perkara-perkara Yang hebat Heran dan besar Daripada dia Firmanya berkata Kamulah bangsa Yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Untuk memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang ajaib Daripada dia Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Hidup kita ini Di tangan Tuhan Aman Dan signifikan Akhirnya Haleluya Yang kedua Poin yang kedua Kita ini unqualified Tetapi dipakai Tuhan Yang kedua adalah Penuh dengan roh kudus Yang memampukan kita Dan memberi kita kuasa Kisah 1 ayat 8 berkata Ayat yang terkenal Tapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di seluruh Judea Samaria Dan sampai ke ujung bumi Terima kuasa Beberapa waktu saya Sudah bisa menjelaskan kuasa itu Dunamis Dunamos artinya Otoritas Dan semua dan semua Sudah bisa cari Kotbah yang lalu-lalu itu Tentang kuasa Tapi memang benar kita Ketika roh kudus memenuhi Maka kita akan dimampukan Kepeminan Tuhan itu Memampukan kita Lihatlah orang-orang Yang sudah saya sebutkan Di awal tadi Nama-nama mereka Mereka bukan siapa-siapa Sebelumnya Tapi di tangan Tuhan Di dalam panggilan Tuhan Mereka berjalan dan hidup Hidup mereka matters Hidup mereka Menginspirasi Orang-orang generasinya Mereka menjadi berkat Bagi banyak orang Ya Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Keluaran 36 ayat 1 Keluaran 36 ayat 1 Berkata demikian Demikianlah harus bekerja Besaleel Dan Aholiab Dan setiap orang yang ahli Yang telah dikaruniai Tuhan Keahlian dan pengertian Sehingga ia tahu Melakukan segala macam pekerjaan Untuk mendirikan tempat kudus Tepat menurut yang diperintahkan Tuhan Itu dia Besaleel Aholiab Siapa mereka Mereka orang-orang yang dikaruniai Tuhan Mereka orang-orang yang dipenuhi Oleh roh Allah Dengan keahlian Dengan kepandian Dengan pengertian Ya kan Itu dia Untuk melakukan apa tujuannya Untuk membangun rumah Tuhan Untuk apa tujuannya Untuk membangun visi kerajaan Allah Di muka bumi ini Sehingga hidup mereka matters Sehingga hidup mereka Tak pernah sia-sia Berguna Berapa banyak orang itu Frustasi, depresi Dan mengakhiri hidup dengan sia-sia Gantung diri, bunuh diri Karena mereka tidak menemukan Kebergunaan hidup Tapi tidak demikian dengan kita Orang-orang pilihannya Kepada kita dikaruniaikan janji Rohnya yang kudus Tak dibiarkan kita sendiri Yatim piatu Dijanjikan kepada kita Penolongnya akan menyertai kita Memenuhi kita Dengan kemampuan-kemampuan Bahkan karunia Demi karunia Semua hanya untuk satu Ceritakan perbuatan Allah yang besar Daripada dia Ya Orang yang menyerahkan hidupnya Bagi kerajaan Allah Bagi kemuliaan Tuhan Pasti akan dipakai Tuhan Jadi alat Sebagai tanda Bagi kemuliaan namanya Jika tidak Maka akan hidup bagi diri sendiri Muter-muter Padanggurun Mati di Padanggurun Bersungut-sungut Untuk apa Tidak ada guna Ya kan Yang tua-tua Generasi orang tua itu Di Padanggurun 40 tahun mereka Tapi memulai Tuhan memulai dengan generasi muda Di bawah 20 tahun Untuk masuk tanah kanaan Karena mereka didapati Bukan tegar tengkuk Mereka merespon Di generasi Yosua Tuhan bangkitkan Di antara kita Untuk menjadi pelaku firman Yang kuat Untuk bergerak bersama Di dalam tuntunannya Dan pengurapannya Yang ajaib Yang mau katakan amin Ya Haleluya Yang ketiga Adalah Unqualified Dipakai Tuhan Pakai talenta Pakai setiap sumber daya Yang Tuhan beri Untuk kepentingan Dan kemuliaan Bagi kerajaannya Ya Pakai talenta Pakai Setiap sumber daya Yang Tuhan beri Semua itu Hidup kita ini Hiduplah bagi Tuhan Bagi kehendak Dan rencananya Ya Orang yang Menyerahkan hidupnya Bagi kerajaan Tuhan Pasti akan dipakai Jadi alat kasih di tangannya Ada satu nasihat Dari seorang hamba Tuhan Namanya Henry Farley Saya dapatkan ini juga Ketika saya mempersiapkan Sharing firman Tuhan ini Henry Farley ini Dalam sebuah Pelayanannya Dia berbicara Saya percaya Dipakai Tuhan Dan ada satu orang Yang meresponi Dari apa yang disampaikan Melalui mulut Bibir lidah Hamba Tuhan ini Dan Seorang itu Yang merespon itu Namanya D.L. Moody Saudara D.L. Moody ini siapa? D.L. Moody ini Ada bapak kebangunan rohani Amerika Juga Inggris Ya Wah luar biasa Ini manusia KKR Seperti itu Banyak orang Mengenal Tuhan Diubahkan Diselamatkan Dan Berolikasi karunia Dipulihkan Disembuhkan Semua ngalami Perkara-perkara ilahi Dalam pelayanan D.L. Moody ini Tapi tau gak D.L. Moody ini Bisa mengalami itu semua Karena Dia merespon Dari perkataan Hamba Tuhan Henry Farley Perkataannya apa? Saya sampaikan Dengarkan baik-baik Dunia masih belum melihat Apa yang Tuhan Bisa perbuat Dengan seseorang Yang mempersembahkan dirinya Sepenuhnya Kepada Tuhan Saya ulangi Dunia belum bisa melihat Akan apa yang Tuhan Bisa perbuat Dengan seseorang Yang mempersembahkan dirinya Hidupnya Kepada Tuhan Ketika perkataan itu Disampaikan keluar Dari mulut Hamba Tuhan Biasa ini Orang biasa ini D.L. Moody Berseru meresponi I'll be that man I will be That man Aku akan menjadi orang itu Bagaimana Tuhan Akan menyatakan Kasihnya Kuasanya Yang tak terbatas itu Sehingga dunia akan lihat Bagaimana Tuhan itu bisa memakai Kehidupan seorang demi seorang Kalau kita bisa baca biografinya D.L. Moody itu Dia bukan orang-orang Dari kalangan tertentu Susah payah Bahkan orang dari golongan bawah juga Tapi dia punya mimpi Yang luar biasa Dan pernyataan responnya itu Berkenan kepada Tuhan Dan seperti roh Allah Memenuhi dia Seperti Seperti Daud gitu Daud kan dilupakan Oleh ayahnya sendiri Ketika Samuel diutus Pergi ke rumah Isai Ada anaknya yang harus kamu urapi Jadi raja Karena Israel minta raja kan Oke Turuti Tuhan Lalu tujuh anaknya keluar satu-satu Tuhan menolak semuanya Manusia melihat apa di depan mata Parawakannya bagus Gagah gitu Tapi Tuhan lihat hati Inikah anakmu semuanya Hai Isai Isai pun melupakan Daud Hanya dipercaya Dua-tiga ekor Kambing domba Dia itu hanya Pembawa catering saja Ketika kakak-kakaknya Sebagai prajurit itu Hanya pembawa catering Bawa bekal Kasih ke kakak-kakaknya Tapi dalam hal itu pun Lihat perbedaan Tanda orang-orang yang diurapi Tuhan Yang dipilih Tuhan Ada goliat Muncul di hadapannya Lari semua Termasuk kakak-kakaknya Juga gak berani Hanya Daud Yang berani menghadapinya Dan bagaimana Allah itu setia Dia menyertai Dia mengurapi Di tangan Daud Tumbang itu goliat Ya kan Lihat Bapak ibu saudara sekalian Pakai talenta Pengurapan Tuhan Disediakan atas hidup Kepala kita Ada Jangan sembrono Hidup kita Perhatikan bagaimana hidup Perkataan kita Perbuatan kita pun Baiklah selaras Dengan kehendak dan Rencana Tuhan Amen Ya I'll be that man Dan sebuah quote yang Yang Berbicara kuat di hati Saya berikan kepada Jemaat terkasih Ini quote Dari hamba Tuhan D.L. Moody Kita baca ya Saya baca ya Come on Next slide Next slide ya Saya tidak percaya Ada berita yang lebih baik Untuk telinga manusia yang fanah Selain daripada Berita Injil Saya percaya Bahwa tidak ada berita yang lebih baik Daripada Yang bisa didengar oleh telinga manusia yang fanah Selain daripada berita Injil Bapak Ibu sudah sekalian Apakah dari mulut kita keluar Gosip Yang kepo Dengan hidup orang lain Kenapa gak kepo Hati Tuhan Karena kalau kita ini Ingin tahu ya Hati Tuhan Ingin dengar-dengaran Ingin tahu Kehendak Tuhan Kita ini gak akan sampai Jadi orang-orang yang kepo Begitu Kita ini akan tenang Aman Apapun terjadi Keoncangan Tuhan itu tetap aman Tenang Tuhan itu Akan berperkara dengan hidup Sesu sertaku Itu dia Kita ini akan tetap tenang Dan dengan mata yang tertuju pada Tuhan Kepala yang tegak Apapun bisa terjadi Bapak Ibu sudah sekalian Karena kita dengar-dengaran Apa kata Tuhan dalam hidup kita Amen Ketaatan kita itu lebih baik Ketaatan kita itu lebih berharga Ketaatan kita itu mengundang perkenanan Tuhan Lebih daripada pengorbanan kita Berapa sih yang bisa kita korbankan kepada Tuhan Berapa banyak tanpa mengecilkan loh saya Saya pun bicara ini kembali kepada saya Berapa Saya berkali-kali hancur hati dalam hadirat Tuhan Tuhan tahu Tuhan aku gak punya apa-apa Aku hanya punya dua tangan dan satu hati Use me Lord Use me as your vessel Use me By your grace Pakai aku ya Tuhan I will follow you With all of my heart Aku gak punya semuanya Dua tangan satu hati hidupku ini Rapilah ya Tuhan Bagi kemuliaan namamu Sering saya doakan kata-kata ini Di hadirat Tuhan Apa perkataanmu muncul dalam mulut bibirmu Bapak Ibu sudah sekalian Tuhan itu menghargai ketaatan kita lebih Dari pada pengorbanan kita Semua yang kita bisa beri itu Sudah punya Tuhan semua Tuhan sudah beli dengan lunas Hidup kita ini loh Sudah milik Tuhan Semua yang kita punya hata benda itu Akan kita tinggalkan Gak kita bawa dalam kekekalan kan Mana bisa Gak bisa Kita datang telanjang pulang pun Gak bisa bawa apa-apa Bapak Ibu sudah sekalian Biar kita semua ketika dengar firman Tuhan ini Kita rendah hati di hadapan Tuhan Kita berdoa Kita serahkan semua Tangan Tuhan Minta penuhi aku Penuhiku Purabiku Ya Tuhan Dengan rohmu Aku mau pakai talenta hidup yang Tuhan beri ini Bagi kemuliaan namamu Haleluya Amen Dengarkan Sebuah perenungan yang singkat Bapak Ibu sudah sekalian Jika kita dengar hari ini Firmannya Jangan keraskan hatimu Dimana posisi kita berada saat ini Apa yang kita lakukan dengan Yesus Yang kita sebut Kristus itu Apa yang kita buat Bersama dengan Yesus Yang kita sebut Kristus Ketaatankah Apakah kita taat Atau kita tidak taat Kepada dia Apa kita menerimanya Atau kita menolaknya Lebih sering mana sih Kita menerima atau menolak Tuhan gerakan kita Untuk melakukan sesuatu Untuk berkorban Untuk melakukan firman saja Tuhan Tuhan Satu perkara Seringkali kita tidak benar By the way sebentar Setelah ini aplikasinya Kita akan Membawa persembahan perpuluhan Untuk perpuluhan saja loh Banyak orang menjadi pencuri Tidak benar Saya dengan kepala tegak ini Karena aku lebih dulu Tahu tidak PK yang saya terima Dari gereja Malas Yaron itu sudah langsung Langsung Perpuluhan Saya langsung Balik Jadi saya ngomong gini Free Tuhan tahu hatiku benar Ada banyak Umat Tuhan Tidak benar masih Mencuri dia Dan perkara itu pun Tidak setia Kita menerima Atau menolaknya Kita taat Atau tidak mentaatinya Kalau Tuhan Memperkatakan sesuatu Apakah semua Perkataan kita itu Jadilah kehendakmu Atau kehendakku Think about that Apakah semua Semua tentang keinginan kita Tentang kehendak Tuhan Yang kita cari Dalam pertemuan doa Ibadah Hanya karena hujan Kerimis saja Kita sering menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Seperti itu Gimana mau kuat imannya Gimana menjadi tampil pemenang Bahkan lebih dari pemenang Bagaimana kuasa Allah Akan termanifestasi Mengalir dalam hidupnya Jauh Daripada hadirat Tuhan Demi kasih Tuhan Mari kita kembali Berbalik kepada Tuhan Serahkan hati dan hidup kita Kembali kepada Dia Jangan takut Kewatirakan apapun juga Tuhan Allah bertanggung jawab Dia akan memelihara hidup kita Dia setia Sekalipun makanan Minuman seba sedikit Tapi pemelihara Israel Penolong Israel Tidak pernah terlalu Tertidur Atas hidup umatnya Yang bergantung berharap Sepenuhnya kepada Dia Haleluya Amen ya Tuhan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati